Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Selamat berakhir pekan Sahabat bonsai 88 Hari ini di penghujung tahun Tanggal 31 Desember 2023 Jam 8 pagi Selamat berakhir pekan Buat sahabat bonsai Subscribernya hati-hati Yang sedang berliburan Sukses selalu di tahun depan Jaga terus kesehatannya Terutama kesehatannya Semua sahabat bonsai Ini saya Sedang update perkembangan Setelah pergantian media Kalau yang memang agak tua Dahan-dahan tua itu memang sedikit agak lama Perkembangannya Apalagi yang saya potong Sekaligus gini Agak-agak lama Batang tua Dia disini lama Malah tunas Baru Tuh Yang tunggu Setelah pergantian dari media Saya tidak putus asa Tidak putus asa Dan terus Berkarya dengan bonsai rumahan Balkon saya Dan review-review Di pangkalan bonsai Di kebun-kebun bonsai Segeliling Jakarta Barat Tanggerang Karena saya berdekat Tinggalnya berdekatan dengan Pangkalan bonsai yang berada di Kapling DKI dan Metro Permata 1 Yang waktu itu saya review Ini program Sancang Expo Surut Yang sudah berjalan Tahun keempat Saya tidak copot Akuanya Hari ini kita ulas-ulas saja Sahabat bonsai Hasil karya Saya itu Yang 2022 2023 awal itu Bagus-bagus Sekarang Pas Pas Februari Apa Tahun kemarin itu panasnya Cukup panjang Kondisi orang tua saya sakit Jadinya saya maksimalin Di orang tua saya dulu Tanaman Nomor sekian deh Ini Sancang Expo Surutnya Cahayanya memang kurang Ini cahaya penerangan dari Sang pencipta Dari matahari Kalau sudah jam 12 siang Atau jam Tiga atau jam empat tuh Ini lebih kelihatan Ini tanaman saya yang sedang saya optimalkan Yang di atas beberapa Saya memiliki lahan sebesar ini Nah kurang lebihnya ya Lahannya satu meter Lah tiga keramik inilah Satu meter Dua puluh Kalau gak salah Saya tanam bonsai Bonsai yang saya pangkas semuanya itu Gak pake sayang-sayang Karena kemarin Rantingnya pada kering juga Yang sehat-sehat Yang Rontok-rontok Kalau sih beringin sih Cukup sehat Untung Tunas-tunas baru Mane Kelihatan kayaknya Daun-daun baru Tungguan baru Seger Santigi saya taruh di bawah Anggrek Anting putri Yang saya program Mame Ini sudah tahun ketiga Itu bonggolannya Kebentur Akarang mereka Nah tuh Tahun depan Saya bakal potong lagi Nanting putri Target tahun depan Saya potong Habis itu Si Raisa Atau Sherbin Dari Dieng Review di penghujung tahun Sahabat bonsai Ulas Buat acuan Di 2024 Apakah bonsai Saya Akan membaik Kalau memang belum membaik Saya perbaiki lagi Kalau tidak diperbaiki Saya program Bonggol-bonggolan saja Seperti inilah Lahan saya Petani rumahan Yang suka cari kesibukan Sekalinya sibuk Tapi suka tidak posting Sahabat bonsai 88 Maaf ya Ada beberapa Kejadian Kemarin tuh Ibu saya sakit Setruk Berkepanjangan 8 bulan Terus Tutup usia Di usia 61 tahun Sahabat bonsai Dan minggu depan Baru memasuki Tanggal 7 Memasuki 40 hari Mohon doanya Semoga berkah Semoga usaha saya Di bonsai juga Dapat jalan Sahabat bonsai Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Video di akhir tahun 2023 Sahabat bonsai Terima kasih